Pemirsa seorang suami di Kabupaten Maros, Suasi Selatan, tega menganiaya istrinya sendiri hingga perujung maut. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala, usai dipukul menggunakan patu cobek. Sementara itu polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku yang nyaris diamuk warga. Dari rekaman video amatir warga, terlihat pelaku pembunuhan istrinya sendiri hanya bisa pasrah saat diamankan polisi. Pelaku nyaris diamuk warga saat petugas berupaya mengiringnya masuk ke dalam mobil polisi. Korban sendiri ditemukan tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala, usai dipukul menggunakan lesung atau patu cobek saat tertidur lelam. Kasus pembunuhan ini diketahui setelah orang tua pelaku datang ke rumah dan mendapati korban dalam kondisi terbaring dengan luka parah di bagian kepala. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Namun dari keterangan sejumlah saksi, pelaku memiliki gangguan kejiwaan pasca insiden kecelakaan yang dialaminya beberapa bulan lalu. TKP bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pengenayaan yang mengembatkan orang meninggal dunia. Yang mana pelakunya sendiri adalah suami daripada korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Namun juga pelaku terbukti mengalami gangguan jiwa, maka akan dirawat dan ditahan di rumah sakit jiwa luka. Terima kasih.